Intro Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau di Kabupaten Katingan gelar kegiatan pelatihan dan sosialisasi yang berlangsung di salah satu hotel di Palangka Raya. Dikatakan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan Karya Dharma tujuan dilaksanakan kegiatan pelatihan dan sosialisasi untuk memberikan wawasan perizinan usaha bagi pelaku usaha di Kabupaten Katingan. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan wawasan kepada Bapak Ibu selaku pelaku usaha yang berinvestasi di Kabupaten Katingan secara langsung untuk mengetahui tata cara berusaha dalam mengupload perizinan berusaha dan tata cara penguasa yang berbasis versiko. Memang dengan pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja kita harus menyesuaikan mekanisme yang sudah diatur baik dari proses perizinannya karena WSS ini Pak Bupati bukan cuma LDA saja yang terakhir kita ada WSS versi 1.0 versi 1.1 dan yang terakhir adalah WSS RDA. Hal serupa dipertegas Bupati Katingan Sakarya saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan tersebut. Ada beberapa saudara-saudara kita yang mengurus perizinan jadi ternyata yang mengurus perizinan ini ada apa namanya ada salah satu yang baru-baru ini yang dilaksanakan ternyata diklik ini Garut bahkan kata Sakaryas untuk mengurus izin pengusaha langsung memanfaatkan aplikasi yang sudah disiapkan ya bagaimana nanti pengusaha-pengusaha ini tidak perlu lagi bertetap muka langsung dengan pengusaha mereka bisa menggunakan aplikasi sehingga tidak ini supaya nanti mereka menggunakan pengusaha-pengusaha ini juga bisa melaksanakan karena selama ini kan ada pengusaha-pengusaha yang setelah salah mengklik saja bermasalah dari Kasongan Kabupaten Katingan Nofrianto Terok melaporkan terima kasih